Kenapa dari hati, maksudnya kenapa terenyuh dari masuk Islam gitu mu'alaf, punya pikiran mu'alaf itu, gimana ceritanya Pak Tanja, mohon maaf Ya tidak apa-apa, ya gini ya, setiap manusia itu Allah yang tentukan, saya kan tidak ada cita-cita mu'alaf Karena saya sudah nyaman, saya nyaman sebagai pendeta Pendeta di Manado itu, satu-satunya kota Manado diberikan intensif oleh pemerintah, setiap bulan diberikan oleh pemerintah intensif Lalu saya sebagai pendeta berkali-kali ke luar negeri dalam misi damai, saya utusan pendeta Kristen Tetapi kenapa saya masuk muslim? Ya, karena saya menyelidik Alkitab dengan Al-Turan itu sendiri Ya, dan saya merasa sangat bahagia ya Walaupun cara saya belum begitu sebagaimana mustinya Tetapi setiap rakaat itu menyebutkan ucapan-ucapan doa yang dalam bahasa Arab Ya, seperti contoh pada saat berdiri mengangkat tangan, sebut Allah wakbar Lalu kita sebutkan ayat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malikin yobanin iya kena wuduwa iya kena stahilidina seramustakim Siratala sena an'amda alain gore makdubi alai walabdolin Ya, maaf ini mungkin masih ada pronunciation-pononisation yang belum sebagaimana mustinya Nah, sesudah sebutkan itu maka kita menyebutkan ayat-ayat Al-Quran Nah, ini sangat luar biasa Mengakibatkan para muslim yang baik itu mengulang-ulang Otomatis setiap hari dia ulang lagi ayat-ayat yang harus kita sebutkan Nah, menciptakan wawasan kita terhadap Al-Quran itu bertambah Dan bukannya itu kita bisa menghafal Ya, memang juga Allah subhanahu wa ta'ala itu menggendaki Bahwa Al-Quran itu memang terpatiri, tertunis dalam benak pikiran kita sebagai muslim Ya, dengan jelas awal saya masuk muslim Saya berdoa, saya juga dituntun oleh para ustad Demikian Pak Terima kasih Pak, jujur Pak saya senang lihat Bapak waktu di Youtube juga Saya ikutin terus loh Pak di Youtubenya Sama ini Pak Padance Salam hormat buat keluarga Pak Padance di rumah Salam toleransi Sama, bisa nggak Pak kisah ceritakan waktu pengalaman Bapak Waktu umroh kemarin ya Pak ya? Oh ya Iya Saya mau dengar tuh Pak Pas 3 bulan Pas 3 bulan saya umroh Ya Menurut para pakar muslim saya diundang oleh Allah di sana Jadi 4 hari di Madinah 4 hari di Mekah Dan aurah kehadiran para malaikat, kehadiran do'ala itu nyata sekali Ya Baik di masjid Nabawi dan terutama di Ka'bah Saya mengikuti aturan Ya Tawaf Tawaf 7 kali Keliling 7 kali Sementara keliling Saya Merasakan ada sukacita besar Ya ada sesuatu yang Pada saat itu Tubuh saya itu lain daripada lain Dan saya nangis ya Nangis bukan berarti menyesal Karena saya banyak dosa Ya Bukan Tapi Spontanitas saja tiba-tiba Tiring bahasa Inggris Saya menangis Dan itu adalah suatu ucapan do'a saya Dan Saya juga Dijinkan oleh Allah Subhanahu wa Atala Pada saat saya tawas ya Saya sempat menyentuh Hajar Haswad Batu hitam Dengan tangan kanan saya Iya Masya Allah Dan pada saat saya menyentuh Suasana itu lain daripada lain Kehadiran Utusan Allah itu Nyata sekali Dan bukan hanya saya pada saat Tawaf menangis Tetapi ada begitu Banyak ya Saya memperhatikan Ada dari Eropa Dari Amerika Dan dari beberapa negara Yang hadir pada saat itu Ya Seperti Dari seluruh dunia ya Pak ya Ada semua ya Pak Dan pada saat itu kehadiran Utusan Allah nyata sekali Ya Demikian Pak Ya Pak Danca Terima kasih Salam buat keluarga ya Pak Danca ya 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 Pak Semoga istiqomah Pak Danca Alhamdulillah Ya 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 da Biar saat ini saya Saya Siap Siap lah untuk clones Menerima pertanyaan-pertanyaan Tapi jangan sampai memancing pertanyaan itu Saling bermusuhan Betul Pak Bang Dewa naikin Pak Danco Mungkin Bang Dewa ada di bawah Pak Danco Maha Dewa Atas nama Maha Dewa Pak Danco Ketika menginjakan kakinya Di Mekah itu Gimana rasanya Pak Danco Lihat Kaabah, lihat Masjid Nabawi Masjidil Haram Itu gimana perasaan Pak Danco Ya Perasaan saya sangat Suka cita besar Saya juga sempat dialog Ini saat saya Ada di Di dalam Masjid Saya sempat ketemu dengan seorang Muslim dari Kanada Yang di dialog berbahasa Inggris Lalu saya tanya Bagaimana perkembangan How the development of the Muslim in Kanada Bagaimana perkembangan Muslim di Kanada Dia bilang, wah dasyat luar biasa Ya Setiap tahun bertambah Setiap tahun bertambah Lalu saya tanya Apakah Ada Mu'alaf disana Dari Dari Kristen Pindah ke Muslim Wah katanya Banyak Juga Dan saya tanya lagi Apakah ada gereja Yang diatur Sehingga Diromba menjadi Musjid Katanya juga Banyak Ya Orangnya simple Ngomong Ya Orang Kanada Dan katanya Dia sudah berkali-kali Diundang Di Mekah Ya Luar biasa Ya Luar biasa Pengalamannya Pada Jaya Begitu Itu Perasaan Sejuk Nyaman Gitu ya Ya Sejuk Nyaman Ya Ya Kita kan Disana Kita diundang Untuk Masuk Ke Mekah Terutama Di Mersid Disana Bukan masalah uang Tetapi Masalah doa Permintaan Ya Kita hanya meminta saja Itu pengalaman Pengalaman saya Teman-teman saya Yang kesana itu Rata-rata Mereka Bukan Menggunakan uang mereka sendiri Tetapi mereka berdoa Setiap hari mereka berdoa Untuk Suatu saat akan kesana Ya Allah kabulkan Rezeki itu Ada-ada saja Datang Dari keluarga Dari donatur Ataupun Tiba-tiba Rezeki itu Muncul dari kita Lalu kita Mendapatkan Uang Seperti itu Pak Ya Padance Ya Padance Itu ada Permintaan Padance Ada Pak Iya Betul-betul Taikin dia Mau alap Padance Baru Dua minggu dia Ya Ini Ini saya Saya punya Apa Terbatas Cuman Cuman bisa empat Ini Saya sudah coba-coba Gak bisa Tapi nasib mau atur Ya Saya Saya turun ya Sampai Tapi ini mungkin Bisa Tapi diturunkan Satu Apa bisa Saya Saya Kalau memang Gak bisa Biar saya turun aja Bisa Dua lagi Dua lagi Ya Diturunkan Yang mana Bisa itu Padance Bisa Ya udah Saya gak apa-apa Joro Masih bisa Padance Itu Jatahnya Lima Itu Assalamualaikum Padance Jatahnya Lima Itu Padance Assalamualaikum Dua lagi Bisa Dua lagi Nah Bisa Assalamualaikum Satu lagi Padance Waalaikumsalam Warahmatullahi Semoga Semoga Istiqomah Ya Padance Ya 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 Padance Boleh Ngomong gak nih Boleh Tanya gak Bisa Bisa Padance Kenapa Dari hati Maksudnya Kenapa Ternyuh Dari Masuk Islam Gitu Mu'alaf Punya pikiran Mu'alaf itu Gimana Ceritanya Padance Mohon maaf Ya Tidak Apa Ya Gini ya Setiap Manusia itu Allah yang Tentukan Saya kan Tidak Tidak Ada cita-cita Mu'alaf Karena Saya sudah Sudah Jaman Nyaman Saya nyaman Sebagai pendeta Ya Pendeta di Manado itu Satu-satunya Kota Manado Diberikan Intensif Oleh Pemerintah Setiap bulan Diberikan oleh Pemerintah Intensif Lalu Saya Sebagai Pendeta Berkali-kali Ke luar negeri Dalam Misi Damai Saya Utusan Pendeta Kristen Tetapi Kenapa Saya Masuk Muslim Ya Karena Saya Menyelidik Alkitab Dengan Al-Turan Itu Sendiri Lalu Saya Simpulkan Saya Simpulkan Saya Harus Masuk Islam Namun Saya Tidak Langsung Masuk Masuk Islam Saya Urungkan Waktu Mungkin Sepuluh Tahun Ya Jadi Selain Saya Compare Bible Dengan Al-Quran Itu Akhirnya Saya Masuk Nah Kan Saya Temui Juga Ada Hal-hal Yang Praktis Dalam Islam Itu Ya Pertama Dari Segi Dialog Kita Komunikasi Kita Dalam Doa Menggunakan Bahasa Arab Dan Konon Para Ahli Mengungkapkan Ini Turunan Bahasa Aramai Yesus Krisus Pada Saat Korban Di Buka Bumi Dia Berbahasa Aramai Bahasa Aramai Ini Berkembang Menjadi Bahasa Arab Nah Lalu Kedua Muslim Itu Dia Terkonstrasi Dari Segi Sosial Ya Memberikan Rezeki Memberikan Sesuatu Yang Ada pada Kita Kepada Orang Tidak Mampu Ya Seperti Itu Ya Kan Lagi Hidup Kita Itu Bukan Pikiran Kita Yang Atur Tetapi Ada Ada Yang Yang Tak Terbatas Sang Pencipta Langit Dan Bumi Nah Dia Yang Atur Setiap Langkah Hidup Manusia Termasuk Saya Ya Perlu Diketahui Saya Masuk Islam Itu Bukan Berarti Menyalakan Atau Menyalakan Kepercayaan Kristen Tidak Sama Sekali Tidak Tetapi Saya Masuk Islam Karena Hidayah Bukankah Ilmu Yang Paling Tinggi Itu Adalah Ilmu Agama Ada Yang Bilang Ilmu Paling Tinggi Itu Filosofi Filosofi Cinta Kebijaksanaan Cinta Kebijaksanaan Itu Ada Hubungan Dengan Ilmu Agama Ketika Sebagai Pendeta Sebagai Kristen Yang Sejati Maka Dia Pasti Telah Memahami Walaupun Belum Maksimal Tapi Dia Memahami Babel Dan Karakter Seorang Kristen Ketika Masuk Islam Maka Debal Ilmunya Dia Menguasai Al-Quran Dan Belajar Bahasa Arab Maka Suatu Saat Dia Akan Memiliki Double Pengetahuan Pengetahuan Al-Qitab Dan Pengetahuan Al-Quran Seperti Itu Pak Apa Keluarga Sudah Alhamdulillah Sehat Walafiat Keluarga Sudah Diajak Semua Pak Sudah Mengenal Allah Belum Mudah-mudahan Bisa Semuanya Pak Aku juga Minta doanya Ke Bapak Minta doanya Juga Sama Bapak Biar Bapak Saya Juga Terbuka Pintunya Lalu Bagaimana Honorius Apakah Adik-adiknya Kakak-kakaknya Atau Ibunya Bagaimana Sekarang Posisi Apakah Sudah Dibatkan Hidayah Atau Bagaimana Sementara Belum Suma Ade Sudah 90% Pengen Cuma Hanya Ganjalan Orang tua Adikku Udah Mantap Cuma Lagi Ada problem Orang tua Gitu Tak Ya Ini Ada yang Izin mau Masuk Tetapi Hanya Terbatas Saya Sudah Coba Naikkan Tapi Tidak Bisa Padance Saya Turun Dulu Itu Yang Pencari Agama Taikin Padance Mau Ingin Pencerahan Dia Silahkan Semuanya Saya Turun Dulu Izin Assalamualaikum Semuanya Waalaikumsalam 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 Alasannya Keluarga Belum Diajak Gimana Padance Assalamualaikum Ya Apa Kabar Posisinya Dimana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Aduh Salam sejahtera Semuanya Bang Bang Danja Ini mana Bang Manado Alhamdulillah Saya baru Masuk Saya baru Masuk Dengarnya Bahagia Bener Bang Danja Saya Selamat Dimana Bang Kebetulan Kakak Bukas Di sana Jadi Menang Itu memang Luar biasa Dulu Dulu ya Mungkin Abang juga Ngalamin juga Jaman-jaman 80-an Bagaimana Misionaris Misionaris Saat itu Ya Sekarang Mungkin Sudah Menutup Abang Danja Kira-kira Sekarang Misi-misi Krisenisasi Sekuat Dulu Nggak Bang Danja Kalau dulu Kan Waduh Jaman-jaman Kita Bang Pampulan Bang Danja Semurnya Sama saya Nih Waktu itu Kan Kalau ada Pameran Masuk Semuanya Apa-apa Sekarang Saya Sudah Lama Nggak Di sana Sudah 20 Tahun Lebih Saya Kebetulan Gimana Kalaupun Panang Bang Raja Sekarang Saya Nggak Paham Juga Nih Udah Banyak Berkurang Khususus Mana Maksudnya Ya Kalau Kalau saya Kan Sudah Muslim Memang Sebelum Muslim Itu Misi Krisenisasi Itu Ada Ya Menjalankan Perintah-perintah Atau Melakukan Amanat Allah Ya Kita Menghendaki Orang Muslim Itu Masuk Krisen Itu Dulu Waktu Saya Pernyata Dan Itu Juga Sampai Sekarang Ada Pada Pada Gerija-gerija Teman-teman Saya Kebetulan Saudara-saudara Saya Ini Ada Banyak Para Pendeta Iya Kini Pak Tanja Sekarang Jadi Mislim Otomatis Misi saya Untuk Kembangkan Misi saya Sebagai pendakwa Muslim Seperti Itu Boleh Tanya Satu Keluarga Ya Silahkan Honorius Bagaimana Maaf Ini Mau tanya Ini Masalah Fisik Maaf Maaf Sesudah Masuk Muslim Maaf Apakah Merasakan Bau Badannya Itu Berbeda Atau Sama Maaf Tidak Apa-apa Ya Ya Menurut Saya Setelah Saya Jadi Muslim Ada Perbedaan Subhanallah Berarti Sama Pak Berarti Sama Kita Subhanallah Terima Maaf Maaf Bukan Itu Kenapa Berta Wajar Bukan Berarti Selama Kristen Saya Tidak Serius Bukan Tetapi Kok Tiba-tiba Setelah Jadi Muslim Itu Pikiran Saya Saya Sehari Itu Selalu Tuhan 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 Ya Segala Sesuatu Dalam Nama Allah Ya Ya Alhamdulillah Tuhan 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 Ya Itu Perkembangannya Seperti itu Ya Berarti Sama Alhamdulillah Waktu Aku Belum Mualah Pun Sama Pak Bahu Badannya Cucur Kurang Enak Gitu Oh Saya Bisa Tambahkan Dari Orang Burung Wudu Dan Makanan Juga Berpengaruh Dari Wudu Dan Makanan Juga Bengaruh Kita Makanan Kita Pilih Pilih Bang Najib Tahu Orang Menado Apa Juga Dimakan Sampai Luar biasa Bang Najib Sama Bang Honorius Juga Mualaf Semua Kebetulan Saya memang Muslim Kenapa Saya bilang Pencari Agama Memang Saya lagi Mencari Agama Yang Lebih Baik Dari Islam Pertanyaan Saya Yang Pengalaman Di Seberang Bang Dan Sama Bang Honorius Apakah Agama Yang Abang Alami Yang Lalu Apa Bisa Lebih Baik Sepada Islam Itu Pertanyaan Bang Ya Setelah Sementara Jalan Hidup Manusia Yang Tentukan Ya Ketika Saya Masuk Islam Saya Tidak Mau Katakan Bahwa Krisen Itu Salah Tidak Ketika Saya Masuk Islam Saya Tidak Pernah Akan Katakan Bahwa Alkitab Itu Palsu Tidak Ya Kan Alkitab Itu Kan Ada Dua Hal Terjemahan Asli Dan Terjemahan Salinan Ya Terjemahan Asli Itu Gitu Kalau Perjanjian Lama Diterjemahkan Dalam Bahasa Ibrani Dan Itu Terpelihara Oleh Orang Yahudi Mereka Cetak Terus Menerus Dalam Bahasa Asli Ya Lalu Perjanjian Baru Menurut Para Ahli Ya Itu Menurut Para Ahli Bukan Kata Saya Bahwa Alkitab Perjanjian Baru Itu Ditulis Dalam Bahasa Yunani Dan Dipelihara Oleh Orang Yunani Dan Lai Juga Mencetak Dalam Bahasa Yunani Gitu Jadi Selain Ada Bahasa Asli Terjemahan Asli Ada Terjemahan Berdasarkan Suatu Bangsa Jikalau Orang Cina Maka Mereka Terjemahkan Dalam Bahasa Cina Nah Gitu Memang Para pakar Mengungkapkan Lebih Tepat Itu Berdasarkan Fakta Yang Ada Dari Segi Ketuhanan Itu Bahasa Asli Itu Yang Merupakan Standar Bukan Berarti Kristen Itu Tidak Menggunakan Bahasa Asli Dia Tetap Masih Menggunakan Bahasa Asli Cuman Bahasa Terjemahan Berdasarkan Negara Masing-masing Itu Dipergunakan Dalam Korba Tidak Mungkin Kita Menginjil Di Pelosok Yang terpencil Itu Menggunakan Bahasa Asli Bukan Tidak Mungkin Otomatis Berdasarkan Bahasa Masing-masing Jadi Jadi Itu Sebenarnya Saya Tidak Mengatakan Bahwa Ketika Saya Menekuni Al-Quran Saya Tidak Mau Katakan Bahwa Al-Quran Itu Salah Tidak Sama Sekali Tidak Bagaimana Bang Injil 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 Ini Cuma Cuma Saya Afal Yang Misalnya Yohanes Yohanes 17 3 Lalu Wahyu 3 Ayat 15 Seperti Itu Jangan Yohanes Yohanes 17 3 Itu Sudah Menyakitkan Coba Al-Quran Coba Tambahkan Apa yang Saya Tambahkan Bacara Gini Pak Sebenarnya Alkitab Itu Tidak Ada yang Salah Tidak Ada yang Salah Alkitab Itu Tidak Ada yang Salah Tidak Ada yang Salah Tidak Ada Salahnya Itu Alkitab Sendiri Sudah Meluruskan Suruh Mentaat Siapa Itu Sudah Gitu Contohnya Seperti Ini Pak Misalkan Bapak Jokowi Bikin Jembatan Ya kan Pak Bikin Jembatan Nah Sekarang Kayak Gini Sudah Tahu Jembatan Itu Yang Bikin Pak Jokowi Kenapa Saya Harus Mencium Jembatannya Seperti Itu Pak Mudah Pak Penciptanya Kan Penciptanya Kan Pak Jokowi Betul Nggak Tapi Aku Tapi Tapi Sudah Tahu Yang Bikin Jokowi Kenapa Saya Mencium Jembatannya Seperti Halnya Seperti Itu Intinya Di Alkitab Pun Mengajarkan Untuk Mentaati Allah Contoh Yohannes 530 Sudah Jelas Begitu Sama 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 Padahan Jepun Pendeta Tahu Apalagi Saya Tahu 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 Alhamdulillah Al-Quran Dalam Jangka Waktunya Aku Berapa Surat Yasin Sudah Sampai 24 Maaf Jadi Agama Islam Surganya Gini Menurut Aku Surganya Muslim Itu Murah Satu Sholat Gratis Sholat Gratis Serba Gratis Malah Justru Yang Mal Itu Nerak Menurut Aku Pribadi Loh Gitu Pak Penjelasan Saya Seperti Intinya Di Injil Itu Tidak Ada Yang Salah Subhanallah Hebat Pak Berhujan Si Apa Disuruh Kita Punya Keinginan Memang Quran Itu Magnit Quran Itu Magnit Bang Jadi Kita Keinginan Pengen Baca 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 Pengen Menghafal Itu Ada Keinginan Magnit Memang Luar Biasa Sayang Saya Juga Merasa Saya Ini Bukan Bukan Ustadz Orang Biasalah Bang Gitu Tapi Sampai Detik Ini Setelah Saya Banyak Masuk Disini Saya Lihat Ya Tambah Yakin Silahkan Bang Dilanjut Bang Saya Dengar Di bawah Bang Mungkin Cukup Sikit Ini Ada Berhubungan Kepentingan Mohon Maaf Aku Turun Dulu Pak Tanje Mudah-mudahan Istiqomah Minta doanya juga Orang tua saya Terbuka hatinya Ya Buat yang di bawah Atau apa Mudah-mudahan Minta doanya lah Pintu hati orang tua saya Terbuka Ikuti jejak saya Amin Amin Bang Res Minta doanya Jangan lupa Soalnya Bang Res Amin Ya Alhamdulillah Saling mengingatkan Kita Bang Mas Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Silahkan Silahkan Saya mau Ada perlu Dapur sebentar Saya balik lagi ya Bang Silahkan Abang berdua dulu Nanti saya mau Nanya-nanya Bang Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Saudara kita Ciko Waalaikumsalam Waalaikumsalam Apa kabar Ya ada Alhamdulillah Pak Danco Kamu bertanya-tanya Ya Bagaimana kabar Pak Alhamdulillah Baik-baik Pak Semoga Hidayah Dicubahkan Kepada Ya kan Seluruh Umat Islam Iya Ya intinya Pada Hidup itu Kita selalu Istiqomah Ya Amin Ketika kita Istiqomah Melafiat itu Alhamdulillah Kepada kita Bapak Iya Selamat malam Pak Danco Ya selamat Malam Ya saudara kita Ciko Apa kabar Ya tadi Tadi siang Itu Kita lagi Live di Tempatnya Bang Dewa Kemudian Pak Danco Masuk Kita mau naikin Pak Danco Tadinya Eh kebetulan Bang Dewanya Udah mau keburu Selesai Jadi gak janji Pak Danco Naik Padahal sangat Semua pada Ketika Pak Danco Muncul di bawah Saya kan langsung Tulis Pesan kan Naikin Pak Danco Gitu kan Semua Ayo naikin Pak Danco Ayo naik kemananya Gitu Cuman Bang Dewanya Udah langsung Ada acara Kayak gitu katanya Jadi mau langsung Ditutup live-nya Jadi Gak sempat Tadi bisa Bincang sama Pak Danco Iya Assalamualaikum Pak Danco Saya izin Saya izin Isa dulu ya Pak Danco Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali Terima kasih Terima kasih telah menonton!